Hai eh selamat sore dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sore hari ini kami bagikan tutorial cara menangani ini ada TV LJ kerusakannya belum kita lihat kita cek dulu untuk ini kita colokkan untuk adapter ya adapter 9 volt langsung saja kita colokkan Hai dan apa yang terjadi ternyata enggak sempat nyala ya ini enggak ada tanda-tanda kehidupan untuk tombol suitnya dia memakai tombol suit ya tombol sentuh dan tidak ada kendala tidak ada tampilan langkah yang pertama kita cek dulu kita cek untuk Hai approm ya pertama yang kita cek yaitu approm yang kita gunakan untuk hari ini kita coba kita kasih flash disk ya kita flash langsung saja dan tidak ada tanda-tanda sama sekali ya ini dia kita gunakan flash disk ini Hai langsung saja kita kasih flash disk di belakang layar air di belakang panel kita colokkan Hai kita colokkan hai 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 ini dia sudah menempel langkah berikutnya yang kita kita perhatikan yaitu ini colokan listrik sebelum colokan listrik harus kita teliti dulu untuk suit suit ini di sini ada suit channel channel down channel up fold down fold up dan ook serta setting input power ini berhubungan dia memakai switch itu ya langsung saja kita coba kita update A kita ini flash pakai USB gimana sih caranya dan ternyata tidak bisa ya di flash pakai USB langsung tidak bisa dia India tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk powernya juga nggak nyala langsung saja kita bongkar dulu untuk casing untuk casingnya kita bongkar dulu setelah kita amati untuk tegangan DMP serta lainnya kita buka kasihnya ternyata sepertinya data kita bisa ya langsung saja kami flash ya flash kami cabut untuk IC memory nya tadi terus saya flash ulang sekarang kita coba kita nyalakan ini adaptornya apakah betul-betul nyala Hai dan dia berkedip ya sudah nyala dan tampilannya begini nah itu welcome tong teh ini Hai setelah kami flash ya Hai setelah kami flash ya tampilannya harus begini Hai kita aja teman-teman terima kasih barangkali mau mencoba jangan keburu di Hai eh ponis untuk IC chipsetnya ya cek dulu untuk terima kasih